selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung pada video kali ini saya kembangkan saya bang bang second liner yang pertama ada bjtm, kedua bjbr, ketiga brisk, keempat agro, kelima bbkp, ke enam bngga, dan ketujuh arto kita langsung saja ke jam pertama ada bjtm yang hari ini ditutup arb di harga 760 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker summarynya bjtm malah diakumulasi ini nilai warna hijaunya lebih besar dari warna merah kita langsung saja ke technicalnya secara technical ya seperti analisis saya sebelumnya tentang bjtm ya bjtm hari ini x dead ya potensi besar memang akan ada dividend trap karena dividendnya di atas 5% cukup besar dan terlihat sesuai ya karena memang arb pasti ke arb jadi ya di 360 nah apakah bjtm bisa kembali ke atas dalam waktu cepat kemungkinan turun dulu bjtm ya bisa saja bjtm kalau nggak turun tapi kalau saya lihat ya bisa sampai 720 penurunannya walaupun memang ada support minor ini support neckline ya bisa dikatakan nah disini ya di 760 sampai 750 lah nah di 750 ada support minornya nah kemungkinan juga bjtm kalau nggak breakdown ya dia akan tak tokan disini dulu nah dia akan menjaga harga arbnya ini ya kemungkinan bisa seperti ini atau ya bergerak di range sempit mungkin di 1% sampai 1,5% aja pergerakannya mungkin 1-2 tik aja ya dia bergerak tipis aja seperti historis sebelumnya sebelum breakdown ini nah jadi candlenya bisa candle kecil-kecil gitu aja nah beda cerita kalau bjtm breakdown ke 700 ya potensinya take tokennya di area ini supportnya 700 dan resistennya 755 nah lebih besar seperti ini tapi kalau nggak breakdown ya kemungkinan akan bergerak di range sempit seperti historis sebelumnya ya karena bjtm akan menjaga gapnya ini ya mungkin dalam 1 bulan bisa atau 2 bulan ya seperti story sebelumnya ini kan hampir 1 bulan juga dari bawah sampai naik ya sampai bisa menutup gapnya ini jadi seperti itu untuk bjtm yang punya ya hot aja karena sudah dapat dividen dan nggak perlu takut ya potensi akan ditutup tapi waktunya ya nggak mungkin dalam waktu dekat ya bisa aja dalam waktu dekat tapi itu sangat kecil potensinya ya kalau 1-2 bulan ke depan potensi bisa ditutup karena dilihat volume meningkat ya yang signifikan juga ya tinggal nunggu waktu aja nih untuk bjtm bisa kembali ke atas yang penting sabar jadi seperti itu untuk bjtm kita langsung saja kesam kedua ada bjbr yang hari ini juga ditutup terkoreksi 2,85% ke harga 1360 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blocker samarinya bjbr didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal bjbr akhirnya breakdown dari area base nya ini jadi arah bjbr karena volume meningkat dan bar chart di bawah nol juga terbentuk lagi dan indikator mcd juga mengarah ke bawah dan dead cross lagi ya bjbr potensi besar ke 1320 menguji ema 200 nya jadi kesitu arahnya kalau yang belum punya wide nc aja dulu yang sudah punya yang gak mau cut loss ya harus siap dibawa sampai ke 1320 apakah bjbr bisa kembali ke atas potensi masih bisa asalkan gak jebol dari 1320 kalau dilihat histori sebelumnya ya harusnya kuat 1320 nya ini ya seperti itu untuk bjbr bjbr ini akan bagus kalau sudah kembali ke atas 1450 nah kalau bapak ibu yang mau sabar ya tunggu aja bjbr di atas atau kalau bapak ibu yang mau coba spekulasi buy coba spekulasi buy bjbr di harga 1320 sampai 1330 ini di atas ema 200 nya kalau jebol ema 200 ya bapak ibu bisa cut loss ya sesuaikan mau berapa persen dari ema 200 nya supportnya ini misalnya di 2 persen dari support ya misalnya nilai ya gak perlu juga harus sama ya bapak ibu bisa cut loss di 1290 atau mau 2,5 persen nah berarti harus cut lossnya di 1280 ya yang mana cocok aja dan gak harus sama seperti itu untuk bjbr kita langsung saja kesam ketiga ada bris yang hari ini ditutup auto reject bawah ke harga 2100 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blog kesam harinya bris didistribusi kita langsung saja ke technical nya secara technical bris juga akhirnya breakdown setelah konsolidasi cukup lama dari 6 April sekarang 13 Mei jadi hampir 1,5 bulan sideway akhirnya breakdown kalau sudah seperti ini kalau bris minggu ini gak bisa kembali ke atas 2240 ya arah bris potensi besar ke 1800 kalau breakdown dari 2100 ini ya kalau bris besok tutupnya di bawah 2100 jadi berpotensi bris akan mengarah ke 1800 mending wet NC aja dulu jangan maksa masuk sabar market pasti memberi kesempatan gak perlu ngejar harga jadi sebagai trader itu harus punya harga-harga yang memang sudah dianalisa dan misalnya ya seperti saya ini tadi ya misalnya akan beli kalau bris sudah ke area 1800 ini sampai 1850 baru spekulasi baik atau kalau turun dari 1800 atau bapak ibu bisa beli bris tapi gak harus juga ngikutin ya kalau bris kembali ke atas 2230 sampai 2240 bapak ibu baru spekulasi baik di atas dan cut loss kalau kembali turun bris breakdown atau false breakdown bisa seperti itu juga ya yang mana yang cocok ataupun mau diubah modifikasi silahkan kalau dilihat dari indikator MACD nya memang sudah membentuk dead cross dan barcat di bawah nolter bentuk volume meningkat saat turun dan juga penurunan hari ini bris kan di harga ARB jadi ya besok harusnya potensi masih bisa turun untuk bris ya jadi seperti itu untuk bris kita langsung saja ke sum keempat ada agro yang hari ini ditutup terkoreksi 3,82% ke harga 880 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari brokos samarinya agro diakumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal agro tutup pas di support minornya ya ini bisa dikatakan support minor yang pernah 2 kali diuji tanggal 3 Mei 4 Mei tapi bertahan dan mantul ke atas apakah besok bisa mantul semoga market mendukung kalau market mendukung ya besok agro bisa rebound tapi dengan kondisi seperti ini ya potensi agro bisa uji dulu support kalau breakdown ya arahnya bisa sampai 780 jadi seperti itu untuk agro agro bisa dikatakan juga saham downtrend dia membentuk low baru lagi dan agro membentuk higher low barunya yang pertama yang pertama 1115 kemudian di 1020 dan ini membentuk lagi ya ini karena ini dia membentuk dari mantul naik dan turun nah ya ini bisa juga pola dead cat bond jadi perlu hati-hati nih kalau besok agro breakdown ya harusnya pola dead cat bond bisa sampai ini low nya di 1 Februari di 750 jadi seperti ini skenario untuk agro ya seperti itu untuk agro yang sudah punya ya yang gak mau cut loss ya harus siap misalnya dibawa agro sampai 750 seperti itu untuk agro kita langsung saja ke sum kelima ada BBKP yang hari ini ditutup auto reject bawah 6,63% ke harga 422 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blok sumarinya BBKP di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical BBKP akhirnya gak mampu mempertahankan supportnya di 450 dan breakdown jadi arah BBKP besok sepertinya masih potensi melanjutkan penurunan ke 390 sampai 400 menguji ema 200 nya jadi kalau saya lebih baik quite and see aja dulu sabar tunggu di area ideal ini harga tanggung dan masih bisa turun kecuali besok BBKP rebound kembali tapi itu kemungkinan kecil kalau bisa kembali langsung ke 450 jadi kalau saya bilang mending white and see aja dulu sabar jangan maksa beli karena market selalu memberi kesempatan kalau ada pembalikan arah baru coba buy boleh bisa seperti itu untuk BBKP arahnya masih potensi kebawah karena indikator MACD juga membentuk dead cross lagi garis biru mengarah kebawah lagi barcat di bawah 0 juga makin dalam volume meningkat saat penurunan jadi arah BBKP sepertinya masih bisa kebawah kecuali ini besok pagi market langsung dibuka hijau 1% atau 0,75% ya bisa aja rebound apakah rebound yang beranjut enggaknya nanti dilihat aja tergantung stacker ya coba aja spekulasi berharap ada rebound tapi kalau ternyata dibawa koreksi harus siap kalau dibawa sampai 390 ya cut loss saja kalau turun dari 390 bisa seperti itu untuk BBKP kita langsung saja ke BNGA yang hari ini turun tipis 1,51% ke harga 975 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blok samarinya BNGA diakumulasi kita langsung saja ke ternical BNGA hari ini turunnya tipis tapi breakdown dari 990 kalau dilihat ini potensinya BNGA bisa sampai 950 apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang belum ya mending white NC aja dulu kalau mau spekulasi buy coba buy on weakness di 950 atau 955 cut loss saja kalau turun dari 930 bisa seperti itu atau mau diubah dimodifikasi juga tidak masalah tapi potensi arah kalau BNGA breakdown dari 950 karena itu bisa dikatakan ada support minornya di area 950 ini berapa kali di uji terus mantul kalau ini di breakdown arahnya bisa sampai 900 untuk BNGA jadi seperti itu untuk BNGA memang market kurang mendukung ya tapi kalau market nanti bullish kembali ISG mengarah ke atas lagi ya BNGA bisa juga rebound yang penting kalau saya lihat asalkan market tidak crash sampai 5500 maksimal penurunan BNGA ini ke 900 saja ya skenario terburuknya 900 kecuali ISG crash sampai 5500 5400 ya BNGA bisa turun lebih dalam dari 900 seperti itu untuk BNGA kita langsung saja ke selam terakhir ada Arto yang hari ini ditutup naik tipis 1,9% ke harga 10.700 kalau dilihat transaksi asing netbuy dan nilainya juga cukup signifikan ya ini karena ada info juga hari ini merger Gotoh Gojek Tokopedia ya dan juga banknya mereka ada Arto dan ya berimbas kalau dilihat dari broker samarinya Arto malah sedikit distribusi kita langsung saja ke technical arto walaupun distribusi volume meningkat yang signifikannya 3 hari volume meningkat ya karena mungkin ini ada yang duluan tahu infonya bakal merger resmi merger hari ini Gotoh Gojek Tokopedia dan terlihat memang volume-nya meningkat bahkan dari minggu lalu dan sahamnya nggak kemana-mana jadi kalau market mendukung besok atau lusa rebound potensi Arto ke 11.600 menguji resistance sideway-nya nih dan bahkan bisa breakout kalau mampu copy breakout 11.600 alah Arto akan ke 14.150 jadi seperti itu untuk Arto cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bapak ibu bisa join trading bersama Borneo trader nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan membuatkan trading plan beserta chartnya dan juga akan diulas setiap malam dan juga free konsultasi portfolio dan free rekomendasi kripto kalau tertarik bisa DM instagram Borneo trader errornya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat